Wakil Wali Kota Jambi menghadiri sekaligus menjadi narasumber pada peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia yang dilaksanakan kamis pagi bertempat di pelataran Masjid Muhammad Fabian Syaputra di Kompleks Perumahan Bugenville. Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Kepala BKKBN Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut Maulana menuturkan pemerintah Kota Jambi juga menggelar pelayanan kontrasepsi KB bergerak bagi masyarakat secara gratis di mana kegiatan ini juga mendapatkan antusias dari masyarakat Kota Jambi mengingat pada saat pandemi COVID-19 pelayanan KB sangat sulit karena pemerintah Kota Jambi berfokus pada penanganan COVID-19. Maulana juga menuturkan saat ini pemerintah Kota Jambi tengah meningkatkan pelayanan di bidang PPKB guna meningkatkan akses dan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi. Hal ini dikarenakan pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga merupakan salah satu prioritas Kota Jambi. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya Kota Jambi. Hari ini kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan diantaranya adalah pelayanan kontrasepsi KB bergerak kepada masyarakat secara gratis dan tadi saya sudah tinjau segitu angkusnya masyarakat apalagi sebelumnya kan pandemi COVID-19 pelayanan KB agak sulit ya karena semua kita fokus ke penanganan COVID-19. Nah setelah COVID-19 kita bisa atasi Alhamdulillah sekarang Kota Jambi sudah level 1 pasien sudah tinggal 5,6 orang saja rumah sakit sudah kosong. Maka saat ini kita lakukan upaya peningkatan kembali peranan dari PPKB untuk meningkatkan akses kemudahan bagi masyarakat mendapatkan pelayanan kontrasepsi dan pembangunan di bidang pendudukan dan keluarga menjadi prioritas sebagai misi yang kelima dari MPJM BKB. Selain pelayanan KB gratis, dari kegiatan tersebut juga melayani pemeriksaan kesehatan dan juga IVATES guna mencegah kanker mulut rahim. Terima kasih telah menonton!